Duka akibat bocornya BBM dari tangki mobil, semua mobil di Kabupaten Cianjur terbakar. Tidak ada korban jiwa maupun korban luka dalam peristiwa tersebut. Api baru bisa dipadamkan setelah dua unit mobil damkar diterjunkan ke tempat kejadian. Sebuah mobil jenis sedan bernomor polisi B8676TE terbakar di Jalan Raya Barisan Banteng, Kelurahan Solok, Pandan, Kabupaten Cianjur. Saat kejadian, berawal pengemudi yang akan mengantar anaknya sekolah ini sudah mencium bau BBM di dalam mobil. Namun saat masih dalam perjalanan, tiba-tiba bagian depan mobil muncul kobaran api yang membesar sehingga membuat pengendara panik dan keluar mobil. Dugaan sementara, mobil mengalami kebocoran pada tangki bensin dan terjadi korsleting kelistrikan pada bagian mesin sehingga api dengan cepat membakar bagian depan mobil tersebut. Beruntung tidak ada korban luka maupun jiwa dalam peristiwa ini. Yang kebetulan teman saya yang punya kendaraan, jadi selalu keluar dari rumah, waktu masuk ke jalan raya, dia agak mencubu bensin. Setelah masuk jalur sini, ternyata dekat-dekat sini dengan parkir, ada yang teriak. Ada api, ada api di bawah kapasin. Terus mereka keluar, api langsung dengan spontan, langsung membesar. Api bisa padam setelah dua unit mobil damkar diterjunkan ke tempat kejadian untuk memadamkan api yang terus membakar pada bagian depan mobil. Heri Setiawan, Bandung TV Pemirsa Jejaran Penyidik Satres Krimpore Cimahi masih terus melakukan pemeriksaan lebih lanjut dan mendalam terhadap tersangka penusukan bocah berusia 12 tahun. Dan kepolisian pun memeriksa orang tua tersangka untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Meski sejauh ini masih berstatus sebagai saksi. Hingga kini, jejaran penyidik Satres Krimpore Cimahi masih mengembangkan dan menggali aksi penusukan yang dilakukan oleh Rizaldi Nugraha Gumilar atau ICAL terkait penusukan terhadap bocah 12 tahun PS. Bahkan penyidik juga sedang mendalami peran dari orang tua tersangka apakah ada keterlibatan menyembunyikan tersangka dalam upaya menghilangkan barang bukti meski sejauh ini masih berstatus saksi. Diketahui sebelumnya tersangka ICAL setelah mendengar kematian korban, sempat bercerita kepada orang tuanya dan kuat dugaan orang tua tersangka sempat menyuruh tersangka untuk kabur ke Kalimantan. Jadi setelah dari itu dia bersembunyi gitu Pak? Ya, berdasarkan setelah dia mendengarkan itu, dia melakukan upaya-upaya untuk menghilangkan barang bukti bahkan memiliki niat untuk melarikan diri. Sebagai orang tua pelaku, sampai saat ini kami penyidik sudah melakukan pemeriksaan, keterangan-keterangan juga sudah didapatkan oleh penyidik. Adapun apakah perbuatan orang tua ini sebagai saksi tersangka ini dapat dikategorikan melanggar aturan dilapidana, tentunya penyidik. Meski pihak kepolisian sudah mengantongi beberapa keterangan dari orang tua tersangka, namun belum bisa disimpulkan adanya pelanggaran pidana atau tidak, karena masih dalam proses pendalaman.